Sebagai persiapan peberangkatan ibadah umroh ke Tanah Suci, PT. Darmawan Tur dan Travel melaksanakan bimbingan Manasik Umroh di Gedung Darmawan Sengkang 8 Februari 2023. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 185 jamaah yang tergabung di grup 13 dan 20 Februari 2023. Pelaksanaan praktik Manasik Umroh ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan tentang tata cara pelaksanaan ibadah umroh sesuai dengan rukun umroh kepada para calon jamaah umroh agar terciptanya ibadah yang sah. Direktur PT. Darmawan Tur dan Travel, Haji Murdaya menyampaikan banyak terima kasih kepada jamaah yang telah mendaftar di PT. Darmawan, yang telah memberikan amanah dan kepercayaan. Tentu kepercayaan itu kami jaga dengan baik untuk tamu-tamu Allah, itu wajib hukumnya bagi kami. Ya bisa, alaika, ya sul-sa, salam alaika, ya bisa, alaika, salam alaika. Makanya perjalanan ibadah umroh itu adalah perjalanan ibadah sesuai. Perjalanan untuk sampai ke Allah, bukan perjalanan ujiri alih. Bukan perjalanan untuk menambah serata sosial kita. Kita ingin diakili, jadi orang kaya, orang hebat. Bukan, bukan. Nah, kuni monroh, pentingnya teman guru lagi. Aki. Bukan, nah, malumahnya, pas sampai di wajahnya, wakata, malumnya, setelah kaya ada sedih becoy, karena Allah, tak. Bukan, ya, kemudian, tamu-tamu Allah, di wajahnya, setelah kaya ada sedih becoy. Bukan, kita bersihara di antaranya badi sakifah. Apa itu badi sakifah? Tempat musyawarah pertama memilih siapa pengganti Rasulullah. Peta Dharma Wontur dan Travel yang terus berbenah dan senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah umroh, baik itu dari Kabupaten Wajo maupun dari luar Kabupaten Wajo. Alhamdulillah, pada hari ini telah selesai manasik umrah yang pemberangkatan tanggal 13 Februari dan tanggal 20 Februari, sebanyak 185 orang. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada jamaah yang telah mendaftar di PT. Darmawan dan memberikan amanah dan kepercayaan kepada kami dan tentu amanah dan kepercayaan itu kami jaga dengan baik untuk melayani tamu-tamu Allah, itu wajib hukumnya bagi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.